Oke halo guys, jadi di video kali ini gue bakal memainkan game yang judulnya itu Kenaik Tinggel Jadi ya seperti itulah kira-kira bacaannya, gue juga gak tau apa bener atau salah ya Jadi untuk sekarang tuh gamenya masih dalam status CBT Dan untuk CBT-nya pun gue gak tau sampe kapan ya Test periodnya itu katanya mungkin sampe tanggal 17 Juli kayaknya Dan kalo misalnya kalian liat sekilas dari segi ininya ya, trailernya Ini mungkin untuk kalian yang mungkin kayak main game Brown Dust 2 itu bakalan familiar banget sama game yang beginian ya Oke langsung aja kita coba mainkan Dan disini tuh untuk bahasanya masih ada menggunakan bahasa Cina dan juga bahasa Inggris Yaudah langsung aja kalo gitu Oke ini dia, kita udah masuk ke dalam gamenya guys Karena kebetulan game ini tuh fokusnya ke bagian story bukan battle Jadi mungkin gue bakalannya gak bakalan ini ya Terlalu ngeskip guys untuk ininya Cutscene atau dialognya ya Cuman gue disini tuh masih belum tau sih ya Game ini tuh jual apaan gitu kan Mungkin musiknya, atau battle-nya, atau gameplay-nya gimana gitu kan Cuman untuk sejauh intronya ini tuh bisa dibilang gamenya lumayan seru sih Kalo gue baca di bagian story-nya, itu lumayan menarik gitu guys Untuk plot ceritanya Apalagi untuk back soundnya itu lumayan epic banget ya Bukan epic juga sih, cuman kayak Oh sadness gitu Ini gak bisa di-skip kah? Oke gak bisa di-skip, kayaknya game ini tuh bakalan mengusung tema Genshin kayaknya Oke kenapa tuh Oh Mereka kena kutukan kah? Bagaimana? Oh katanya Harta karunia mereka sentuh itu Karena kutukan gitu guys Ceritanya udah kayak Jack Sparrow gak sih? Untuk kalian yang mungkin pernah nonton misalnya kayak film Apa ya judulnya ya? Lupa gue Kayak Pirate of Caribbeans Nah itu dia Oh Dia nge-kill Crew-nya sendiri kah? Wah gila sih Ini gamenya cuman pixel doang Cuman ini ya Plot ceritanya bagus banget guys Apalagi kayak ada Apa itu namanya? Voice actornya Jadi kayak gak ngasal-ngasalan gitu bikin gamenya ya Gue gak nyangka sih Tadinya gue kira gamenya itu bakalan biasa aja gitu kan Kalau gue liat dari segi gambarnya Dan juga trailernya Ternyata plot ceritanya bagus banget dong Oke Oke tuh apaan depan Mereka kena kepung kah Ini maaf ya Untuk dialognya gue skip-skip Karena gue bacanya segilas aja guys Untuk kalian yang mungkin pengen penasaran gimana ceritanya Itu silahkan di-download aja Oke Berapa-apa tahun kemudian Ketika aku mengerti sebelum Blah-blah-blah Apa aja tadi Wah gamenya epic banget dong ternyata Gue kirain tadi gamenya kayak biasa aja gitu Oke Captor pertama The Boy and the Frog Jadi bocah dengan Dan ini ya Cuman ini kalo gue liat kayak desain grafiknya ini tuh unik banget ya Gak kayak game pixel biasanya gitu loh Kita kayak lagi main game cerita gitu guys Apakah kamu khawatir dengan lukaku Itu tidak apa Itu katanya tadi Untuk storynya gak bisa di-skip ya Kayak Genshin guys Tapi ini tuh untuk dialognya masih bisa dipercepat sih Ini kayaknya kita sebelum liat gameplaynya kayak gimana Ini abis di storynya doang kayaknya Cuman ini karena gamenya itu fokus di story Jadi gue tuh gak bakalan nge-skip storynya untuk kali ini guys Karena bakalan rugi banget ya Karena emang seperti yang kalian lihat Untuk yang dijual sama game ini tuh Plot cerita sama musiknya coy Oke Oh apaan tuh Ada musuh kah Suara apa tuh katanya Oke udah gak ada ininya Nah ini dia guys Akhirnya kita udah bisa gerakin karakternya ya Yap beginilah kira-kira game 2 dimensi doang Dari segi grafik kalo gue nilai ya Ini tuh game kayak unik banget gitu loh guys Jadi kita kayak apa ya Kalo dibilang game pixel Kayak bukan game pixel gitu loh Jadi mungkin kayak lebih ke arah game Kayak gambar anak-anak gitu gak sih Yaudah langsung aja kita coba lanjutin Oke disini tuh kalo gue liat Ada beberapa tutorial ya Yang pertama itu mungkin kayaknya ada Setiap skill itu butuh yang namanya skill point Terus juga disini tuh juga ada yang namanya elemen ya Dan disini tuh kayaknya ada 5 elemen Yaudah langsung aja kita cobain Battlenya kayak gimana Oke ini normal attacknya Game-nya itu turn base ya cuy Udah bisa di speed up sama auto kah Oke kayaknya gak bisa Yaudah kalo gitu Wow Untuk battlenya kalo gue liat Ini tuh lumayan menarik juga ya Jadi kayak Apa ya Gak terlalu simple banget gitu guys Masih ada yang menariknya ya Oke udah kah Level up Dan sekarang gue udah level 3 Mendapatkan weapon baru Oke equipment Dan sekarang kita disuruh buat Kemana nih Oh lagi hujan dong Ini hujan apa salju nih Hujan kayaknya Oke Ada Ini guys Ada waifu Oh jadi nama karakter kita Arthur Wah nangis dia coy Yaudah mungkin untuk ini tuh Gue skip dulu aja ya Soalnya gue penasaran sama gachanya juga sih Itu pun kalo ada sih kayaknya Tapi kalo biasanya game-game RPG turn base segini tuh Bakalan ada gachanya sih kayaknya ya Gak mungkin gak ada sih Oke sekarang kita Bakalan masuk ke dalam battle lagi guys Dan kita tadi Dapatin karakter yang ini Yaudah kalo gitu kita langsung coba aja Ini kita masuk dungeon Oh Kayak gitu kah sistem battlenya Ini apaan nih Oh bisa ganti senjata kah Wih Dan disini tuh Ternyata gue baru ada dua guys Yang pertama itu Sword dance Kemudian ada dagger stance Wah gila sih Ini game Simple banget Dari segi grafiknya Cuman Dari dalamnya Gila banget fiturnya ya Kayaknya dia itu healer ternyata Sumpah gue gak bakalan nyangka Game-nya bakal begini sih Oke udah kelar Ini ada chest Kita ambil dulu gak sih Oke kita dapat Equipment kayaknya Oke ini ada apaan Blink-blink Oh Ini ada musuh lagi guys Berarti disini tuh Karakter kita ini tuh Kayaknya bakalan jadi Karakter utama gak sih Soalnya kalo misalnya Kalo udah bisa ganti Ganti senjata begini tuh Bakalan agak rada aneh ya Kalo misalnya Karakternya itu Bakalan kita ganti gitu guys Ini kita normal dulu aja Dan sekarang udah bisa Dispeed up Sampai kali 2 Dan bisa di auto Oh Belum bisa di auto coy Katanya harus Stage 7 katanya Eh level 7 maksud gue Oke udah kelar Dan gue ada level 4 sekarang Ada chest Lumayan Dapat outfit lagi Yang disitu Yang disitu buntu Berarti kita bakalan Ke Bawah Kemana ya Bawah sini kayaknya Oi Nyangkut dong Oke Ada musuh lagi Oh Dapat bow dong Tadi kita dapat Equipment baru Kayaknya Kita lihat Equipment Oh jadi Kayaknya disini tuh Emang bisa ganti Ganti senjata gitu guys Cuman kayaknya Cuman 2 doang Bisanya Yaudah kalo gitu Oh iya Tadi gue penasaran Kira-kira Karakter ini tuh Bakalan bisa ganti Senjata juga gak sih Kok bisa dong Oke Kalo gitu kita coba Ada chest lagi Lumayan Dapat live scroll Apaan tuh tadi Ini depan sini Ada blink-blink Kita ambil dulu Lumayan coy Oh Udah gak ada musuhnya dong Naik level 5 Oke Disini tuh Kita kayaknya Udah nyampe Dalam kotanya guys Karena Ada sedikit Cutscene Dan juga dialog Ikatnya Gede banget dong Yaudah Kalo gitu guys Mungkin untuk gameplay Game kita kali ini Sampai disini dulu aja Dan mungkin Nanti kalo misalnya Gue sempet Gue bakalan coba Buat live streaming Gamenya Dan ya Seperti biasa Untuk kalian suka video ini Jangan lupa untuk Like dan juga Subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton